Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Alphight Sport TV di berita seputar olahraga. Berikut hasil bulu tangkis Olimpiade Tokyo 2020 hari ke-8, Sabtu 31 Juli 2021, serta jadwal berikutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini, dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil perempat final bulu tangkis Olimpiade Tokyo, Sabtu 31 Juli 2021, sektor Tunggal Putra, wakil Gua Temala, Kevin Kordon, menang 2 game langsung atas wakil Korea, Heo Kwang Hee, dengan skor 21-18 dan 21-13. Hasil semifinal sektor Ganda Putri, Grecia Poli dan Apriani Rahayu, menang 2 game langsung atas wakil Korea Selatan, Lee Soo Hee dan Shin Seong Chan, dengan skor 21-19 dan 21-17. Jadwal perempat final sektor Tunggal Putra lainnya, Victor Axelsen, akan menghadapi wakil China, Shi Yuki, head to head sementara, 4-1. Jadwal semifinal sektor Ganda Putri lainnya, Kim Soeyong dan Kong Hyong, akan menghadapi wakil China, Chen King Chen dan Jia Yifan, head to head sementara, 3-6. Jadwal perempat final sektor Tunggal Putra, Anthony Sinisuka Ginting, akan menghadapi wakil Denmark, Ander Antonsen, head to head sementara, 3-0. Jadwal semifinal sektor Tunggal Putri, Chen Yufei, akan menghadapi wakil China, Taipei, Chow Tian Chen, head to head sementara, 10-0. Jadwal semifinal sektor Tunggal Putri, Chen Yufei, akan menghadapi wakil China, Tai Suying, head to head sementara, 5-13. Jadwal semifinal sektor Tunggal Putri lainnya, Pusarlah Fesindu, akan menghadapi wakil China, Tai Pei, Tai Suying, head to head sementara, 5-13. Jadwal perebutan medali perunggu sektor Ganda Putra, Muhammad Hasan dan Hendra Setiawan, akan menghadapi wakil Malaysia, Aron Chia dan Chowo Yi, head to head sementara, 7-1. Pertandingan akan disiarkan secara langsung oleh aplikasi video, Champion TV, Indosiar, dan TVRI Jadwal final sektor Gandaputra, Liang dan Wang Cilin akan menghadapi wakil China Li Junhui dan Liu Chen Head to head sementara 0-0 Itulah hasil dan jadwal bulu tangkis Olimpiade Tokyo tahun 2021 Terima kasih telah menonton video ini Salam Olahraga